Intro Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai webinar ini di mana kita akan mendengarkan opening speech tentang pentingnya publikasi dari Prof. Dr. Enokmaryani MS di mana beliau adalah Ketua Setipar Ya Paribandu dan juga beliau adalah Guru Besar Bidang Geografi Pariwisata kepada Prof. Dr. Enokmaryani MS kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu moderator, Pak Imron, dan juga Bidu Titing yang telah mengembangkan kreatifitasnya untuk menularkan virus-virus pentingnya menulis dan mempublikasikan karya tulis dunia nya semoga produktivitas Pak Imron dan Bidu Titing dapat dengan cepat menular seperti halnya kiris konfit saat ini jadi harus jauh lebih cepat lebih efektif Bapak Ibu yang hadir pada acara seminar ini saya ucapkan terima kasih atas partisikasinya salam kenal dan juga mungkin salam apa ya selamat jumpa dalam dunia maya bagi memang sudah mengenal saya baik sebagai dosen ataupun mungkin sebagai apa ya kolega terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam seminar ini baik Bapak dan Ibu kalau kita melihat pentingnya publikasi karya tulis ilmiah dosen bisa kita telusuri dari undang-undang guru dan dosen sebetulnya undang-undang guru dan dosen tahun nomor 14 tahun 2005 itu sudah menjelaskan dan secara implisit mengatakan bahwa kewajiban dosen adalah melaksanakan pendidikan penelitian dan pengertian masyarakat ini sering kita sebut dengan istilah tridharma perburuan tinggi kemudian tugas yang penting lainnya adalah merencanakan melaksanakan proses pembelajaran nah di dalam merencanakan melaksanakan proses pembelajaran ini merupakan implementasi dalam dunia pendidikan tentu saja di dalam merencanakan melaksanakan proses pembelajaran ini kita akan membutuhkan bahan ajar kita membutuhkan sumber belajar dan sumber belajar dan bahan ajar ini atau materi ajar ini tentu saja harus dilakukan melalui penulisan proses penulisan dan proses publikasi kemudian tugas yang ketiga yang sangat penting juga artinya meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik nah kualifikasi akademik ini kan bisa melalui jalur formal bisa melalui jalur non formal yaitu seperti misalnya mengikuti seminar-seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita kemudian ada istilah akademis bahkan di kampus kita mengenal istilah sifitas akademis sifitas itu artinya warga sedangkan akademis itu sendiri adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kejujuran mempunyai nilai ilmiah objektif, empiris, dan bijaksana di dalam mengimplementasikan pengetahuan nah artinya disitu bahwa jujur ilmiah objektif empiris tersebut tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan di dalam mengumpulkan data menginterpretasi data dan juga mempublikasikan data di dalam forum-forum ilmiah nah itu adalah secara jelas imprisit bahwa kita mempunyai kewajiban untuk terus membaca menulis dan juga mensosialisasikan tulisan-tulisan kita ke dalam forum-forum ilmiah forum ilmiah disini bisa jurnal ataupun bisa mimbar-mimbar akademis kemudian secara undang-undang juga kita bisa menelusurinya di peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen dimana di dalamnya ada klosul yang mengatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang utamanya mentransformasikan mengembangkan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi seni melalui pendidikan penelitian dan penggantian masyarakat artinya disitu ada kata mentransformasikan mentransformasikan itu kan artinya mempublikasikan meneruskan informasi-informasi atau temuan-temuan kita ke dalam masyarakat di dalam kata ilmuwan saja itu adalah mengandung makna bagaimana seseorang bisa memiliki ilmu banyak saya yakin di dalam menulis itu adalah harus membaca saya yakin Bu Titing nanti akan mengatakan bahwa tidak mungkin orang bisa menulis tanpa membaca tidak mungkin orang tidak menulis kalau tidak punya pengalaman menginterpretasi fakta menginterpretasi data ilmuwan juga mempunyai arti bahwa orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu pengetahuan atau dengan kata lain adalah produsen ilmu di dalam menghasilkan ilmu itu kan jelas harus membaca kemudian juga ilmuwan juga dalam bahasa Inggris sering disebut to find to discovery to invent itu arti to find itu kan artinya menemukan discovery mengungkapkan kalau mengungkapkan itu kan bisa sesuatu yang tersembunyi uncover di bawah kemudian kita mengungkapkan bagaimana sesuatu yang tersembunyi kita keluarkan kebenaran yang tersembunyi kita keluarkan melalui karya-karya penelitian kita kemudian to invent itu artinya menciptakan kalau menciptakan sesuatu yang baru sesuatu yang sifatnya hasil dari kreatifis kita nah itulah tugas seorang ilmuwan dimana kita mempunyai kewajiban-kewajiban untuk menemukan teori baru untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi untuk menciptakan teori-teori baru dalam yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah kekinian saya kira masalah-masalah kekinian itu tidak selamanya bisa kita pecahkan dengan teori-teori lama tapi mungkin kita perlu ada temuan-temuan baru yang yang memang relevan mungkin kita saat ini diingatkan dengan penemuan apa itu obat virus confit ya bagaimana sekarang ini antara dua kubu virus yang dari China yang sedang uji coba oleh Unpan kemudian obat virus yang sedang di uji coba oleh Erlangga yang sebetulnya lebih duluan tapi kemudian belum boleh dipublikasikan atau syarat utama untuk diimplementasikan ke dalam masyarakat itu menurut POM badan POM ini adalah harus dipublikasikan nah artinya apa itu harus harus terungkap benar tidak metode ilmiah yang digunakannya sampelnya sudah mewakili populasi atau belum gitu ya artinya tidak boleh misalnya populasinya itu secara ilmiah kan kalau yang dari virus yang Erlangga itu mempergunakan yang dari Bandung itu apa itu ABRI dari Bandung ya seskuat nah itu kan leveling ringannya sendangnya beratnya itu kan secara stratifikasi belum menunjukkan populasi itulah yang kemudian sekarang masih dipertanyakan ya artinya metode ilmiahnya tahap-tahap prosedur ilmiahnya sudah benar atau belum kemudian teori yang digunakannya sudah tepat atau belum itulah yang kemudian kita publikasikan untuk mengklarifikasi keilmiahan kita nah artinya tidak sembarang kita mempublikasikan karya tulis ilmiah nah jadi pencarian penemuan tersebut harus berdasarkan kaedah-kaedah prosedur-prosedur yang sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan nah apa itu arti publikasi nah publikasi itu adalah mengumumkan menerbitkan menyiarkan menyebarkan tulisan-tulisan hasil kita baik itu melalui penelitian ataupun mungkin melalui pengamatan pengamatan melalui sikap-sikap ilmiah tadi nah melalui buku majalah jurnal surat kabar forum seminar mungkin dan sebagainya nah jadi sekali lagi bahwa tujuan daripada publikasi ilmiah itu adalah sebetulnya mempertanggungjawabkan langkah-langkah ilmiah metode ilmiah teori-teori yang memang sudah kita terapkan di dalam penelitian kemudian juga mengklarifikasikan temuan baru kepada hal yang apakah memang ini adalah sesuatu yang baru atau mungkin jangan-jangan baru menurut kita tetapi tidak original menurut orang lain jadi artinya disitu kita harus jujur mengatakan bahwa ini adalah bagian yang mana jadi kalau saya mengatakan Pak Emron bukiting penelitian itu seperti puzzle seperti mengisi puzzle jadi apa merangkai merangkai gambar dan di mana posisi penelitian kita berada jadi kita mengisi bagian-bagian kosong dari penelitian yang sudah ada kalau misalnya kita memang overlap tentu saja overlapnya itu harus dijelaskan di posisi yang mana bedanya nah itulah yang kemudian menjadi otentikitas dari penelitian kita kemudian fungsi yang paling penting adalah memperluas jejaring keilmuan ya dengan bertemunya sesama sesama ilmu bukan teman sejenis ya Pak Emron ya bertemunya dengan orang yang punya profesi yang sama tentu akan memperkaya wawasan kita ya akan memperkaya metode penelitian kita akan memperkaya wawasan kita tentang penelitian penelitian orang lain kalau kita misalnya bergaul dengan SPP kita bergaul dengan orang Bali kita bergaul dengan orang-orang penelitian Amerika Eropa kita bisa membuka diri penelitian orang lain sampai mana kita di mana apakah kita sudah maju masih berapa langkah di belakang orang lain itulah yang kemudian menjadi ajang refleksi bagi kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita nah itu yang keempat kelima adalah memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah saya kira masalah itu selalu berkembang dan kita membutuhkan metode teori mungkin strategi pendekatan baru untuk memecahkan masalah itu dan yang paling penting di dalam kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah sebagai sumber belajar dan menjadi ajang contoh bagi mahasiswa kita jadi kalau kita mengajar sudah berdasarkan hasil penelitian atau metodenya sudah teruji melalui proses penelitian biasanya suka lebih percaya diri ya kita nih dan tahu betul bahwa ini kelemahannya ini kelebihannya kalau ditelapkan di sini posisinya salahnya di sini kelemahannya ini jadi lebih pede lah kita mengajarkannya itu nah jadi artinya di situ bahwa eksistensi kita sebagai dosen itu menjadi teruji ya oleh mahasiswa memberikan kekeladanan jadi kalau misalnya mengajar ibu citasinya berapa ibu sudah penelitian berapa banyak kalau kita sudah banyak kan rasanya bangga sekali seneng gitu ya apalagi sudah disitasi oleh orang lain Pak Ibron kan sudah sangat tinggi itu citasinya jadi artinya sudah banyak buku-bukunya yang baca dan itu menjadi sebuah saya yakin menjadi sebuah kebanggaan seorang akademisi kebanggaan yang tertinggi menurut saya menurut saya ya entah yang lain bukan dari mobil bukan dari rumah tapi sejauh mana karya-karya kita dibaca oleh orang lain mudah-mudahan sepakat Bu Titin dan Pak Imron dengan saya jadi artinya itu adalah reputasi tertinggi dari seorang dosen bisa menghasilkan karya akdemi dan menjadi reputasi juga bagi lembaga jadi Pak Imron dari mana sih oh dari Stipar itu kan Stipar jadi naik atau diterbitkan dari mana oh dari Stipar Pres jadi itu menjadi lebih tinggi reputasi individu maupun reputasi lembaga saya kira itu menurut saya tentang pentingnya publikasi di dalam lingkungan cititas akademis jadi menurut saya mari kita simak bicaraan Pak Imron pengalaman Pak Imron dan Kediting ini bila perlu cepat menulis karena menulis itu jangan ditunda-tunda karena biasanya idenya cepat hilang cepat menulis dan cepat dipublikasikan baik dan buruk ya biarlah orang lain yang menilai karena tidak ada karya yang sempurna hanya Allah yang maha pencipta yang bisa menyempurnakan segala sesuatu dengan sempurna baik Bapak Ibu itu mungkin apa ya open speech saya dalam seminar ini selamat menyimak dan selamat berkarya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Dr. Enok Mariani MS maka selanjutnya ini cukup mengingatkan kita ya Bu betapa pentingnya kita untuk menulis intinya kita harus mau menulis dan mau mempublikasikan itu saja ya Bu mungkin selanjutnya kita masuk ke materi pertama dimana itu akan lebih mempertajam lagi nih penulisan kita bagaimana ya Pak ya Pak Emron baik bersama narasumber pertama kita yang disampaikan oleh Dr. Emron Edison S.A.M.M tentang menulis buku ajar tapi sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyebutkan profil dari pemateri kali ini oke dimana nama Dr. Emron Edison S.A.M.M Dr. Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandu email emron.stipar at gmail.com siapa tahu nanti dibutuhkan beliau adalah yang pertama kepala SPI BUMD Provinsi Jabar kedua manajemen operasional UNPAD Training Center penulis beberapa buku manajemen dan terbukti bukunya sangat banyak sekali ya reviewer jurnal dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua program studi manajemen kehususan pariwisata di Stiparia Pari Bandung baiklah kepada Bapak Dr. Emron Edison S.A.M.M kami persilahkan waktu kurang lebih 15 menit Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Profesor Dr. Enok Mariani selaku ketua Stiparia Pari para peserta webinar hadir disini yaitu diantaranya Dr. Imasko Maria dari Universitas Wanita Indonesia ada juga eh kebetulan ada juga keponakan saya itu Nelly ini ya ketua Prodi di perguruan tinggi lain ada juga dari OGM UI UNPAD STP Bandung STP Palembang APAR NRI Guru-guru dan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu yang saya hormati sebelum kita masuk pada tema inti saya ingin membahasakan sedikit kutipan yang ditulis oleh Pramudia Anantatur beliau berkata menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah saya kira kalimat ini tepat untuk ditujukan kepada para dosen dan guru sebab tadi apa yang dikatakan oleh Prof Nog Mariani bahwa guru itu selain pendidik profesional juga sebagai ilmuwan jadi kalau seorang ilmuwan itu alangkah baiknya karyanya dipublikasikan nah disini ada kapar-kapar buku ini nah ini saya jelaskan sedikit kalau disini ada Philip Kotler kalau orang marketing itu pasti mengenal siapa itu Philip Kotler disini ada apa itu Stephen Robin ini orang akan mengenal siapa Stephen Robin itu ini orang manajemen juga akan mengenal siapa Renald Kasali yaitu pakar manajemen yang diakui secara internasional juga orang akan mengenal siapa Anwar Prabu Mangkunegara yaitu penulis buku manajemen sumber daya manusia yang citasinya puluhan ribu ini ini cukup luar biasa tentunya bagi penulis geografi atau geografi pariwisata tentunya akan banyak mengenal siapa itu Profesor Dr. Enok Mariani ini guru besar geografi yang tadi telah memberikan pembuka awal nah jadi kenapa mereka dikenal karena mereka menulis jadi kalau umpamanya dia tidak menulis orang tidak akan kenal siapa itu Philip Kotler siapa itu Enok Mariani tapi dengan menulis nama-nama mereka akan abadi sesuai dengan keinginan lalu pertanyaannya bagaimana kita memulai untuk menulis jadi yang pertama kita harus memiliki komitmen niat tanpa komitmen dan niat maka penulisan bukunya tidak pernah tercapai biasanya hanya sebuah mimpi nah kita harapkan para peserta yang ada di sini telah memiliki niat untuk menulis buku berikutnya ini ada sedikit pernyataan yaitu beranikan diri jangan takut untuk dikritik jadi kalau kita menulis itu harus berani jadi kalau kita takut aduh ini takut dikritik akhirnya tidak pernah akan terjadi saya akan menceritakan sedikit tentang Maslow Abraham Maslow ini sangat terkenal di dalam menulis buku dan teori hierarki kebutuhan tetapi dia juga tidak terlepas dari kritik jadi kritiknya sangat pedas karena apa menurut Maslow ini bahwa tingkat kebutuhan seseorang itu selalu naiknya bertingkat jadi tidak bisa melompat nah menurut pengkritiknya seperti Aldeber dia mengatakan bahwa tingkat kebutuhan manusia itu tidak bertingkat dia bisa melompat jadi ada yang mengkritiknya berikutnya kritik terhadap Maslow bahwa dianggap teori tingkat kebutuhan ini bukan berdasarkan hasil sebuah riset jadi Maslow menciptakan ini dari sebuah pemikiran pemikiran di atas meja namun demikian bukan berarti Maslownya akan tenggelam dengan kritikan justru teori tentang hirarki kebutuhan ini abadi sampai saat ini dan kalau kita lihat di semua jurnal manajemen di internasional ini banyak sekali mengutip teori-teori ini lalu bagaimana dengan pengkritiknya pengkritiknya juga sampai sekarang juga terkenal karena apa yang dia kritik memiliki logika yang dapat diterima juga jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama jangan takut dikritik kita jangan takut dikritik peranikan untuk maju mulai menulis dengan kita mulai menulis nanti kritikan akan masuk itu wajar jadi orang yang mengkritik itu bagaikan seorang wanita yang cantik atau pria yang tampan biasanya seringkali mendapat kritik karena apa atau kritiknya lebih banyak kepada arah negatif karena apa mereka banyak dikritik karena mereka punya nilai punya nilai kalau dia tidak punya nilai untuk apa mengkritik akan sia-sia saja jadi mulai hari ini kita harus berani untuk menulis buku dan harus berani untuk dikritik nah berikutnya sebelum kita lanjut ke buku ajar saya akan bercerita sedikit ada mahasiswa saya berkata kepada saya Pak apakah boleh saya menyatakan sebuah teori saya katakan boleh saja orang itu tanpa disadari pada saat dia melakukan pembicaraan di tengah jalan atau di kape restoran terkadang mereka berteori namun demikian saat anda menulis sebuah jurnal atau menulis sebuah skripsi desertasi dan lain sebagainya atau tulisan karya ilmiah anda tidak boleh mendefinisikan sesuatu apalagi berteori jadi kalau saat anda melakukan tulisan atau berteori tentunya nanti para pemimping akan bertanya mana sumbernya jadi di dalam penulisan jurnal itu sama sekali kita tidak boleh membuat suatu pernyataan teori anda baru bisa menghasilkan sebuah konsep atau teori setelah anda menyelesaikan penelitian yang mendalam jadi posisinya itu ada dalam hasil penelitian dan pembahasan nah disana baru anda menghasilkan sebuah temuan atau sebuah teori di dalam metode kuantitatif biasanya kalau dalam metode kuantitatif bila mana hipotesa terbukti maka menjadi teori baru jadi teori itu kalau dalam penulisan ilmiah setelah menyelesaikan kajian-kajian yang mendalam jadi kita boleh berteori kalau sudah menyelesaikan penelitian yang mendalam berbeda dengan penulisan buku saat anda menulis buku anda dapat mencurahkan pikiran dan berbagi keilmuan jadi ini dari pemikiran kita namun demikian kita harus memiliki etika yaitu etika itu banyak sekali yaitu kesopanan terhindar dari pelagiat tidak berbicara tentang ras dan juga tidak menyimpang dari falsa papancasila dan undang-undang 1945 nah pada saat kita menulis buku tadi sudah dibicarakan oleh prop nok kita bisa membuat definisi membuat definisi kita bisa membangun teori baru atau kita mengembangkan teori yang ada yang sudah dibuat oleh orang seperti halnya Mas Lowe tadi dikembangkan oleh orang lain kita boleh saja kita juga dapat mengembangkan demensi atau indikator kita juga dapat mencurahkan hasil temuan-temuan kita dalam buku jadi saya kira menulis buku itu lebih keluasan kita dibandingkan kita menulis sebuah jurnal tentunya di dalam menulis buku kita harus memiliki kepakaran saya percaya yang hadir di sini tentunya telah memiliki kepakaran sesuai bidang keilmuannya nah untuk itu saya kira kita harus berani untuk menulis saya akan bercerita sedikit ini sekedar giat aja sebenarnya tentang menulis buku awal saya menulis buku itu ada ceritanya ini mungkin dapat jadikan sebagai giat waktu itu saya merupakan praktisi sebuah hotel jadi sebelum saya menjabat general manager waktu itu saya sebagai kepala teknik atau chief engineering karena saya jabatan chief engineering maka waktu itu saya diminta oleh sebuah perguruan tinggi pariwisata untuk mengajar mata kuliah engineering hotel waktu itu saya sangat bangga karena saya diterima menjadi dosen wah pikir saya saya akan berhadapan dengan mahasiswa dan saya akan menjadi dosen ini jadi saya senang sekali waktu itu namun demikian pada saat saya mengajar justru saya mengalami stres waktu itu mengalami stres kenapa demikian waktu itu saya belum memiliki bahan ajar karena pelajaran yang saya miliki itu sangat spesifik yaitu hotel engineering saya bingung waktu itu saya cari ke toko Gramedia tidak ada bukunya sehingga saya harus cari beberapa referensi saya gabungkan tidak seperti saat ini kalau saat ini ada Google jadi untuk mencari referensi sangat mudah waktu itu sangat sulit apalagi saya waktu itu masih S1 tapi waktu itu masih bisa mengajar S1 itu masih bisa menjadi dosen pada saat saya mengajar sebelum saya mengajar saya itu sudah menulis waktu itu tulisan saya itu waktu itu belum berbentuk powerpoint jadi kayak naskah buku saya ketik aja waktu itu pada saat setelah buku diketik saya mengajar sehingga saya sajikan dulu masih pakai proyektor pada pertemuan kedua saya juga bingung waktu itu harus bagaimana lagi saya juga salin dan seterusnya nah pada tahun berikutnya saya sudah siap waktu itu untuk mengajar karena apa hasil cetak saya hasil ketikan saya itu sudah terbukukan waktu itu saya bukukan lalu saya berpikir waktu itu wah ini tebal juga ternyata padahal waktu itu tidak terkonsep bahwa itu akan menjadi sebuah buku nah ketika tebal itu saya berpikir apakah ini bisa menjadi buku ajar waktu itu saya coba waktu itu saya ajukan ke penerbit ya ternyata buku saya diterima waktu itu dalam dua hari saya dapat telepon tolong berikan sob copy padahal waktu itu belum lengkap buku itu karena saya hanya memberikan contoh apakah gaya selingkungan saya diterima atau tidak nah artinya menulis buku itu sebenarnya sangat sederhana menulis buku ajar itu artinya apa yang kita ajarkan apa yang kita ajarkan lalu kita tulis jadi sangat sederhana saya sendiri yang tidak terkonsep di dalam menulis buku itu akhirnya menjadi sebuah buku ajar waktu itu nah saya kira untuk generasi sekarang generasi digital ini saya kira sangat mudah kita untuk menulis buku apalagi ada google yang bisa kita jadikan referensi jadi saya kira kita harus mulai berani harus berani nah tentunya kita akan bertanya bagaimana saya mau menulis kalau kita lihat para dosen itu kalau mengajar lancar dia sangat lancar tapi pada saat dia mau menulis dia bingung nah pada saat dia mau menulis dia bingung nah cara yang paling sederhana adalah kalau kita sulit membuat redaksi ataupun kata-kata yang baik kita rekam aja apa yang kita bicarakan pada waktu kita mengajar di kelas kita rekam sehingga kita akan mudah untuk menyusun tulisan buku itu jadi sangat sederhana untuk menulis buku itu saya kira nah berikutnya ini saya lanjut nah oke ini memang aneh ini ada pertanyaan saya langsung pertanyaan tetapi nanti ada kaitannya tentang tema kita saya ada sedikit pertanyaan ini ada tiga pertanyaan nah tiga pertanyaan ini saya lempar nanti mungkin saya minta bantuan kepada moderator siapa aja yang mau bertanya ada tiga soal hanya saja yang pertanyaan nomor satu saya minta kepada dosen pariwisata atau mahasiswa pariwisata nomor satu nomor dua dan nomor tiga itu bebas ya ini saya bacakan soalnya nanti sekarang jangan dulu jawab yang pertama mana yang benar objek wisata atau daya tarik wisata itu soal pertama soal kedua dari definisi yang ada mana yang benar manajemen adalah praktek atau manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan pengorganisasian penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tinggal memilih mana yang benar pertanyaan ketiga ini pertanyaan ketiga di desa Langu makanan ini disebut kole-kole di daerah asalnya disebut titik-titik jadi jawab titik-titiknya ini definisinya kira-kira definisinya kole-kole adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat yang bumbunya terdiri dari kacang tanah yang digoreng kentang rebus gula merah cabai jahe yang diulek menjadi satu lalu ditambah dengan sayuran seperti kol toge kangkung bayam dan lontong tinggal titik-titik itu apa saya minta dulu bantuan kepada moderator ini ada yang untuk memberikan jawaban nanti jawaban yang benar nanti kita kasih buku ini ya Pak nomor satu ya satu aja silahkan jawabnya mana yang benar daya tarif wisata Pak ya daya tarif wisata ya Pak ya simpan dulu ya daya tarif wisata oke yang nomor dua siapa yang nomor dua siapa yang nomor dua siapa yang kembar tanya si silahkan apa jawabannya jawabannya ya saya Pak ya jawabannya manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan pengorganisasian penggerakannya pengawasan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan sebelumnya B oke simpan ya pertanyaannya dulu ya sekarang yang nomor tiga Ramadika silahkan Ramadika Pak ya Pak lotek atau pecel kalau di Jawa Barat Pak untuk jawabannya oke ya nah sekarang terima kasih lotek ya oke sekarang kita akan bahas ini terkait dengan penulisan buku juga yang nomor tiga saya jawab benar ya benar lotek ya sebenarnya saya tadi membuat Desa Langu itu hanya hayalan saja hanya hayalan ya saya tidak tahu apakah Desa Langu itu ada atau tidak ya boleh-boleh juga saya juga adalah hayalan saja ya tetapi karena ada definisi jadi kita bisa menjawab bahwa itu adalah sama dengan lotek paham ya nah dengan demikian kole-kole ini sama dengan lotek oke nah kita kembali ke pertanyaan nomor satu mana yang benar objek wisata atau daya tarif wisata kalau kita mau melihat sesuatu itu kita lihat dulu definisinya jadi jangan kalimatnya tapi definisinya jika definisinya sama maka artinya sama coba kita artikan coba kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia kata hidup seni budaya sejarah bangsa dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ya dengan demikian objek wisata dan daya tarik wisata tidak perlu kita perdebatkan dia adalah sama memang ini berawal pada saat apa itu undang-undang nomor 10 tahun 2009 lahir itu merubah peraturan itu menteri pas pos dan telekomunikasi sebelumnya sebelumnya disebut objek wisata tapi pada saat undang-undang disebutnya daya tarik wisata karena ada pejabat dari kementerian yang berbicara bahwa kata objek wisata sudah tidak relevan maka hampir semua mahasiswa tidak mau lagi menggunakan kata-kata objek wisata jadi yang dianggap benar adalah daya tarik wisata perlu kita catat bahwa di pariwisata ini masih kekurangan referensi untuk dijadikan sebuah rujukan di pariwisata ini undang-undang atau regulasi justru dijadikan rujukan padahal undang-undang dan regulasi tidak mengatur tentang apa itu keilmuan beda dengan orang manajemen atau orang fakultas lain kalau orang manajemen undang-undang tenaga kerja itu tidak pernah dipakai tidak pernah dipakai hal ini karena penulis-penulis di pariwisata masih kurang masih kurang oleh karena itu kita harapkan kedepannya penulis-penulis pariwisata itu bisa menghasilkan definisi yang lainnya dan kita harapkan juga para dosen jangan menghalangi mahasiswa untuk menggunakan kata objek wisata kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional objek wisata ini banyak sekali digunakan istilah ini yang kedua yang mana yang benar manajemen adalah praktek atau manajemen adalah sebuah proses dua-duanya benar dua-duanya benar manajemen adalah praktek itu menurut pendapat Peter Drucker ya Peter Drucker ya Bapak manajemen modern sedangkan yang nomor B itu menurut Terry nah kalau kita lihat dua definisi ini bertolak belakang bertolak belakang ya tetapi dua-duanya dibenarkan karena ada yang memberikan pendapat oleh karena itu pesan yang ingin disampaikan bagi para calon-calon penulis buku ajar kita tidak takut dengan kesalahan di dalam penulis ya atau berbeda dengan definisi orang lain itu kira-kira pesan yang disampaikan disini jadi kita harus berani untuk menulis jadi jangan tergantung kepada regulasi saja itu yang ingin saya sampaikan nah sekarang kita lanjut nah kalau kita sudah menulis buku nah sudah menulis buku tentunya kita memiliki manfaat yang cukup yang cukup yang pertama citasi google skolar jadi dosen itu yang citasi google skolarnya tinggi itu pasti penulis buku jadi rasio citasi buku dengan jurnal itu jauh lebih tinggi adalah dari buku yang kedua dia akan dapat meningkatkan ranking sintah pribadi kita jadi kita tahu ranking berapa kita secara nasional yang ketiganya dia juga dapat meningkatkan ranking sintah kampus bila disitasi selanjutnya bisa dihaki kalau penulisnya di kampus itu ada 3 penulis lalu dihakikan maka dapat 3 haki kita kalau 3 penulis jadi kampusnya banyak sekali hakinya dari satu buku kalau 4 penulis bisa 4 haki ini ya yang selanjutnya yaitu kita menjadi dianggap seorang pakar dan tidak kalah pentingnya kita mendapat royalti jadi setiap setengah tahun atau satu tahun satu kali kita akan mendapatkan royalti ya lumayan lah ya untuk jalan-jalan royalti dan yang terakhir saat ini BKD itu harus mencantumkan juga tulisan buku ada juga nilai nah saya kira kita harus memulai menulis sehingga kepakaran dan citasi kita menjadi lebih baik nah sekarang apa itu buku ajar ya buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau Pak Mastur itu menulis tentang manajemen ya saya kira dia sudah pakar di manajemen karena dia telah mendapatkan ilmu-ilmu tentang manajemen jadi dipolehkan itu sudah itu harus memenuhi kaedah buku teks dan diterbitkan secara resmi artinya buku itu harus ada penerbitnya penerbitnya kebetulan di Stipariyapari ada apa itu nama penerbitannya Stipariyapari Pres jadi boleh aja nanti apa namanya mengajukan apa itu apa itu tulisan untuk diterbitkan di Stipariyapari Pres nah berikutnya bagaimana buku ajar ini jadi buku ajar ini bersumber dari hasil penelitian jadi hasil penelitian kita kita bisa curahkan di dalam buku ajar ya atau sebuah pemikiran jadi dalam duduk di dalam meja aja kita bisa menghasilkan sebuah pemikiran sebuah konsep yang keduanya daya bahasanya komunikatif dan semiformal agar mudah dipahami yang ketiga digunakan menggunakan landasan pola struktur belajar yang fleksibel dan struktur yang keempat menjelaskan tujuan pembelajaran secara instruktusional jadi setiap bab itu umpamanya dia apa kompetensi yang dihasilkannya apakah dia kompetensinya mengidentifikasi atau apa jadi harus ada kompetensi yang dihasilkannya tebalnya 200 halaman kalau 200 halaman banyak sekali sebenarnya tidak terlalu banyak 200 halaman itu kalau kita 14 pertemuan artinya satu bab itu 15 halaman sebenarnya 15 halaman ukurannya 15 x 23 cm harus ada ESPN artinya harus ada penerbit juga harus ada editor jadi penulis yang bagus itu harus ada editor jadi kalau kita ada editor tidak akan mengurangi nilai karya tulis kita justru akan menambah bobot buku kita yang kesembilannya harus disebar luaskan nah tapi kalau kita percetakannya seperti apa itu percetakan ternama atau yang di luar kita tidak perlu menyebarkan mereka sendiri yang menyebarkannya ke seluruh Indonesia tapi kalau percetakannya di kampus seperti istifari pres itu kita harus sebarkan ke 15 perpustakaan jadi kita kirimkan ke pusat ke daerah jadi ada 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 sebarannya minimum 15 sebaran pustaka sudah itu tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1955 batas kepatutan satu buku satu tahun jadi jangan kita mentang-mentang kita bisa menulis buku kita tulis tiga menjadi tidak logika nantinya perlu saya tambahkan di dalam buku ajar ini kalau kita berat di dalam menulis buku ajar masih ada lagi namanya monograf monograf ini tebalnya cukup aja 40 halaman 40 halaman bisa kita ambil dari hasil jurnal yang belum dipublikasikan jadi jurnal jurnal kita yang belum dipublikasikan kita jadikan buku namanya monograf nah kalau jurnal itu sudah dipublikasikan maka jurnal yang dipublikasikan itu sebagai referensi kita sebagai rujukan kita nah tapi sebaiknya yang sebelum di desertasikan yang sebelum dipublikasikan seperti umpamanya desertasi ini itu menarik sekali desertasi pasti lebih dari 40 halaman kita bisa dijadikan monograf jadi dalam monograf itu harus ada rumusan masalah berbeda dengan dengan buku ajar jadi ada rumusan masalah ada pemecahan masalah ada dukungan teori ada kesimpulan ada data pusaka jadi kalau yang telah memiliki desertasi saya kira jadikan aja buku monograf atau yang atau yang tesis bisa saja kebetulan Nelly sudah memiliki desertasi maka Nelly bisa ajukan sebagai monograf tetapi gaya bahasanya jangan seperti gaya bahasa desertasi ubah sedikit gaya buku diubah sedikit jadi agak agak berbeda antara buku desertasi dengan gaya penulisan monograf tinggal merupanya sedikit sekali atau kita jadikan 40 halaman kalau monograf itu cukup 40 halaman atau buku referensi nah buku referensi ini kumnya lebih besar daripada monograf atau buku ajar kalau monograf dan buku ajar kumnya hanya 20 tapi kalau buku referensi itu 40 kumnya jadi yang perlu diperhatikan ukurannya tidak harus di atas 15 x 23 cm kalau kita di bawah kita capek-capek membuatnya tidak standar maka kumnya akan jatuh sekali bahkan bisa buku kita tidak dihargai oleh penilai nantinya saya kira itu saja yang dari saya mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab oh iya ibu indah moderator nanti mungkin yang tiga orang tadi itu mendapatkan buku semua yang tiga orang tadi kalaupun salah karena mereka memang belum membaca bukunya jadi lemparannya tadi memang sekedar permainan saja jadi wajar saja sama halnya kalau saya dikasih soal matematik jadi saya saya tidak bisa akan menjawabnya jadi tiga orang tadi kita kasih saja semuanya buku baik pak sudah tercatat ya itu silahkan saya serahkan lagi kepada moderator mungkin ada yang mau bertanya nanti oke saya selitanya jawab nanti ketika pemakari sudah memberikan oh iya terima kasih baik terima kasih bapak dokter untuk mempersingkat waktu mungkin selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya dimana tentang menulis ilmiah populer namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu profil pemateri kali ini berhubung profil ibu titik kartika ini sangat banyak kali ibu mungkin saya akan sedikit membacanya nama titik kartika SPD MMPAR MBA Turism jabatan dosen setipar atau ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM tanggal lahir CIAKBIS 20 Oktober 1981 alamat email nengtiting underscore kartika at yahoo dot go dot id dimana pendidikan beliau yang pertama S1 pendidikan bahasa inggris Universitas Negeri Jakarta yang kedua program beasiswa unggulan atau PBU dual degree program Kemen Dignas 2007-2009 S2 Manajemen Pariwisata Universiti Syahid Jakarta dan S2 MBA of Hospitality and Tourism Management Universiti Utara Malaysia pengalaman kerja sebagai dosen sekolah tinggi pariwisata Syahid Jakarta itu tahun 2009 selanjutnya English Trainer of Industries and Government Banking PT Telkom DPRD 2004-2007 lalu kontributor penulis lepas pada bidang pariwisata pendidikan sosial budaya di media lokal dan nasional pikiran rakyat tribun jabar periangan tabloid pendidikan Ganesha majalah pendidikan Bineka karya Winaya Provinsi Jawa Barat 2020 sampai sekarang lalu Auditor Konsultan Pariwisata 2015 sampai sekarang Tenaga Ahli Pariwisata dalam penelitian bersama Kementerian Pariwisata RI dan dosen Stipar Yapari dari tahun 2013 sampai sekarang dan achievement dari Butiting ini sangat-sangat memotivasi sekali dimana beliau mendapatkan penerima penghargaan sebagai dosen terproduktif menulis di media masa itu sangat banyak sekali untuk prestasi dari Ibu Titi dan sekarang ini beliau menjabat sebagai dosen Stipar dan ketua lembaga penelitian dan penelitian kepada Ibu Titi 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 MDM Par MBA Prism silakan baik terima kasih Ibu Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ibu Bapak yang saya hormati terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang saya hormati Ibu Ketua Sial Paraprofesor Dr. Nog Mariani Ibu Bapak pimpinan wakil pimpinan serta izin menyapa dari kolega dosen dan juga ada beberapa yang mungkin hadir di sini bukan sebagai dosen tapi izin menyapa dari ada pegiat literasi ada penerjemah profesional movie ini rekan saya di Universitas Negeri Jakarta kemudian ada beberapa guru terima kasih ada rekan dosen dari Akpar NH Bandung dari Bali dari UNPAD ini luar buasa ini sebuah apresiasi buat kami bisa sharing di sini sekali lagi I'm not teaching you di sini saya tidak bermaksud mengajarkan tapi saya mencoba sharing bahwa kenapa sih kita harus menulis ilmiah populer dan apa hubungannya dengan kita sebagai human sebagai mungkin tugas-tugas keterkaitan dengan ibu bapak yang sedang dijalankan saat ini izin saya sharing untuk pada hari ini mengenai menulis ilmiah populer kalau tadi Pak Embron mungkin membuat buku berat gitu ya secara sekilas gitu ya karena ada tahapannya kemudian outputnya juga begitu banyak lembaran barangkali ini adalah sesuatu yang berbeda tapi ini juga memiliki nilai kebermanfaatan bagi diri kita untuk publik tentunya ya baik nah tadi sudah disebutkan untuk Siti nah ibu bapak teman-teman semua saya akan bagi diskusi hari ini menjadi 6 bagian utama pertama apa sih ilmiah populer kemudian bagaimana karakteristik dan struktur ilmiah lalu apa sih manfaatnya dari sisi academic point of view misalnya kemudian bagaimana tahapan kita menulis lalu bagaimana dalam proses pengiriman naskah dan terakhir dalam tip tembus media masa nah memang sih idealnya kalau materi ini enaknya workshop tapi saya akan coba ini menjadi basic sharing barang kalian selanjutnya nanti saya berharap di akhir presentasi saya ada mungkin 3 sampai 5 orang yang sudah bisa kirim naskah kemudian kita saya akan bantu share ke media mana yang tepat ini menjadi tantangan mangga di syarat kita ke email kita akan melihat bagaimana antusias media terhadap satu isu tertentu baik yang pertama sebenarnya apa sih ilmiah populer itu ilmiah populer itu adalah satu tulisan yang berisi pendapat pendapat penulis tentang satu case atau masalah atau peristiwa yang diuji berdasarkan kajian analisis penelitian dan memulai syarat kaedah ilmu pengetahuan yang disajikan dalam bahasa populer ini keywordnya dalam bahasa populer yang membedakan mungkin dengan jurnal ilmiah yang mungkin familiar bagi ilmu ini kalau di ilmiah populer maka diksi kata atau pilihan kata menjadi sesuatu yang berbeda karena ilmiah populer ini disajikan di media masa boleh koran majalah public dan dikomponisikan kepada publik artikel ilmiah populer ini juga bisa merupakan hasil penelitian ilmiah namun disajikannya dengan lebih ringkas dan lugas mungkin kalau kita terbiasa membaca sebuah jurnal ada abstrak ada keywords kalau di ilmiah populer ini lebih disampaikan bagaimana publik bagaimana masyarakat luas langsung mengerti secara bahasa sederhana namun juga substansinya tetap ingin menyampaikan oh ini sebenarnya hasil penelitian atau hasil pengamatan sosial misalnya dan satu lagi tentu ini sifatnya non-fiksi nah lalu apa sih yang menjadi ciri atau karakteristik biasanya bersifat opini kan opini tentu sifatnya subjektif karena subjektif pasti ada satu pandangan atau perspektif terhadap suatu masalah atau peristiwa nah yang kedua adalah dari sisi gaya bahasa yang digunakan populer populer itu adalah bahasa yang dimana masyarakat umum lebih mengerti di sisi katanya yang lebih sederhana barangkali ya kemudian tidak berbelit-belit dan efektif jadi lebih menggunakan pada kalimat-kalimat pendek atau short sentence nah yang ketiga adalah mudah dicerna nah karena ini adalah segmen pembacanya mungkin berbeda seperti tadi buku ajar sangat very specific itu student sama lecture kalau media itu mungkin lebih pada berbagai kalangan sehingga karakteristik bahasanya harus mudah dicerna nah berikutnya adalah dalam ilmiah populer juga kita bisa memperkenakan satu pandangan baru kepada pembaca tentu didasarkan oleh sebuah data dan informasi dan ini diharapkan akan menjadi bagian daripada sarana komunikasi dengan publik oke nah mungkin ada pertanyaan yang menggelitik ke kita kenapa sih harus menulis gitu ya Pak Imran juga tadi sudah menjelaskan kenapa kita harus menulis namun saya lebih melihat pada perspektif sosial bahwa menulis itu ternyata membangun kepekaan kita terhadap satu realitas yang terjadi kemudian juga melatih kita berpikir lebih sistematis adanya kepuasan datin terlebih kalau misalnya suatu karya kita diterbit di koran yang kita tuju nah ini juga bagian daripada informasi dengan halaya nah kemudian ini juga dampak lain dampak lain dari menulis di ilmu populer atau mungkin di media masa mungkin penulis akan menjadi lebih populer oh iya si profesor ini nulis di sini oh karyanya tentang ini sangat hafal membaca ya memang terbiasa membaca media misalnya pendapat honor nah ini saya kenapa tanda tanya ini sebuah relatif ya relatif apakah ini akan juga satu keuntungan namun harus digarisbawah ini bahwa honor adalah sebuah bonus yang nantinya juga akan diterima oleh penulis ketika suatu karya dipublikasikan di media tersebut nah apa saja sih bentuk-bentuk dari karya ilmu populer kayak sangat banyak raganya saya sendiri saya sendiri tidak misalnya ada segmen berita ringan ini sifatnya reporting informasi yang ringan sifatnya santai contoh misalnya ingin menceritakan bagaimana kehidupan anak di pendalaman baju kemudian ada istilah feature atau tulisan khas bisa berdasarkan pengamatan ibu pengetahuan atau hasil perjalanan misalnya berkunjung ke manar diceritakan dirihat dari sisi keindahannya kemudian traveling experience dan lain-lainnya nanti saya akan lihat menyampaikan kepada ibu bapak akan ketika yang hadir pada hari ini bagaimana contoh-contoh yang termasuk pada artikel opini feature yang telah saya buat selama ini kemudian sifatnya artikel ini artikel orang mungkin lebih pada mengenal rubrik opini biasanya di media nasional setiap hari itu ada satu rubrik yang menyediakan kepada pembaca atau eksternal untuk menuliskan sebuah ide gagasannya yang ditulis di koran tersebut atau media tersebut kemudian bentuk laporan bisa berbentuk investigative report journalism report sejauh ini mungkin saya banyak mengisi pada kolom feature sama opini karena mungkin saya punya ketatangan tersendiri pada dua aspek tersebut ini adalah struktur tulisan ilmiah populer barangkali berbeda dengan jurnal ilmiah biasa atau mungkin buku ajar juga berbeda tapi di sini ada standar standar di mana ini harus terpenuhi pertama ada heading kemudian byline atau nama institusi ada intro kemudian ada bridging penghubung intro keisi ada bodinya yang adanya bisa ada subjudul dan terakhir closing yang menarik tulisan ilmiah populer ini selain di backup oleh data padat informasi juga sangat melibatkan emosional penulis makanya ada beberapa penggalan kalimat yang akan menjadi apa sih yang harus di close pada satu artikel ini ini beberapa contoh kalimat kalau penutup biasanya berupa kesimpulan ajakan berbuat sesuatu dan pertanyaan tanpa jawaban sebagai contoh misalnya ingin membuat kesimpulan dengan demikian tidak heran jika masyarakat kecewa dan kebijakan pemerintah terkait penahan korupsi itu contoh satu sentens kemudian ajakan berbuat sesuatu sudah saatnya kita berbuat nyata dan tak perlu berretorika masyarakat membutuhkan aksi bukan janji nah ini kalimat-kalimat ini pernah saya pakai dalam artikel-artikel dengan tema-tema tertentu untuk sebagai closing statement kemudian kadang juga ada retorisi atau pertanyaan tanpa jawabannya jadi kalau bukan kita yang peduli terhadap polisi pandemi ini siapa lagi nah sudah cukup kebebasan ekspresi dalam ilmu populer ini lebih ada satu kebebasan dibandingkan mungkin kita harus menulis jurnal ini ya seperti jurnal atau di buku aja nah ini saya sangat senang jika ada ibu bapak atau rekan-rekan di sini yang juga yang punya hobi menulis diarahkan sehingga akan menjadi nilai pointer sendiri nah ini satu contoh ketika saya drafting sebuah artikel saya terinspirasi mengangkat wisata virtual misalnya kenapa wisata virtual karena akhir-akhir ini menjadi perbincangan dari masyarakat tua ketika pandemi ini hit negara kita maka orang berbondong-bondong atau travel agent membuat wisata virtual saya mencoba ini melihat perspektif lain dari wisata virtual itu sangat dibolehkan ketika kita ingin menyampaikan satu opini atau menyampaikan gejasan lain disini ada ada heading ya ini heading by light intro ini nah paragraf pertama kalau melihat pada rule satu aturan itu adalah intro yang sifatnya general dulu oke kemudian nanti ada penghubung connecting paragraf yang akan masuk kepada isi nah rata-rata kalau saya perhatikan di kompas pikiran rakyat media Indonesia jumlah hubungan di situ pada rentang 70-50 sampai 80-50 nah ini namun sekali lagi harus memperhatikan apa yang diperserati setiap media kemudian ini saya lihat juga bahwa dalam ilmu populer juga jangan lupa kita penuhnya ada data informasi rujukan yang relevan jadi tidak hanya opini pribadi saja silahkan merujuk data apa misalnya kayak ini saya melihat apa sih misal tertua berdasarkan pemahaman yang lain misalnya saya melihat ada J.Dusan 2009 nah ini boleh dan ini sangat baik ketika kita menulis di media kita tidak hanya menyampaikan opini perspektif kita saja kita juga mengangkat perspektif yang lain yang mendukung terhadap data atau tema yang kita usul dan terakhir ini saya bikin paragraf kesimpulan seperti ini namun demikian kehadiran misal tertua dapat menjadi diversifikasi produk layanan bagi siapa saja yang ingin menikmatinya dan serta langsung menjadi faktor pendorong menunjungi destinasi asli nah terlepas dari adanya kekurangan nah tetap saya memandang bahwa misita virtual ini punya strength and weakness point itu boleh saja dielaborasi nah yang penting kita memiliki data informasi rujukan kemudian fenomena apa yang terjadi saat itu nah ini juga menarik menulis di koran itu kita harus membangun kepekaan diri apa yang sedang trend atau momen apa itu akan menjadi seleksi awal oh ini tulisannya lagi trend gak pada saat ini nah itu juga menjadi yang harus diterhatikan nah ini saya coba ternyata ketika saya membuat tulisan itu saya coba kirin ya ini saya sudah hasil akhirnya dimuat di pikiran rakyat 11 Juli 2020 nah ini jadi sudah masuk pada judul identitas intro kemudian subanak judul ini penting subanak judul sehingga akan memberikan knowledge tersendiri bagi pembaca yang bukan memiliki background dari kita sepertinya misalnya gini saya punya background ketentukan perwisata yang pembaca belum tentu mereka bisa saja dari background teknik background pertanian namun saya harus berpikir bagaimana isi ini diterima oleh semua latar belakang ini tantangan tersendiri sebenarnya kalau menungis di media atau ilmiah populer oke kemudian ini telah memenuhi aspek persyaratan tadi untuk kategori ilmiah populer nah sekarang apa hubungan yang akademik bagi ibu bapak guru dosen mungkin saya ingin share bahwa ini dari sumber rubrik beban kerja dosen Kemenikbud 2020 hasil penelitian pemikiran yang disajikan dalam koran majalah umum itu mendapatkan poin tersendiri nah jadi saya mau sedikit cerita saya termasuk dosen yang baru saya bergabung di setiap hari 2013 kemudian saat mengajukan dari asisten ahli ke lektor itu beberapa tahun lalu kemudian oh ada persyaratan ini gitu bukan ada persyaratan ada dihargai nah saya coba saya kumpulkan dalam setiap bulan saya mencoba ada satu naskah yang terpublikasikan baik itu cetak maupun online tapi bukan menjadi terutama biarkan mengalir namun setelah saya coba oke saya kompilasi itu masukkan ke persyaratan pengajuan dan alhamdulillah ini menjadi kum tersendiri dengan batas kepatutan hanya 10% untuk mengisi rubrik penelitian nah sisanya kan dari jurnal ini ya buku aja proseding monograf book chapter nah artinya dengan menulis kita yang katakan kelihatannya iseng tapi ternyata berbempaat bisa memberikan kum atau nilai kredit saat kita mau javung atau BKD ini secara akademik tapi mungkin bagi ibu bapak yang bukan jalur dosen tentu akan memiliki keuntungan tersendiri oke nah ini contoh tulisan feature saya mencoba saat itu melihat ketika jalan-jalan di Bandung kok banyak tulisan Sunda ya Aksara Sunda Aksara Sunda Duhun kemudian kita foto saya coba kaitkan dengan denger wisata nah ini feature juga salah satu karya ilmiah populer yang di dalamnya juga ada analisis sederhana barangkali saya menyebutnya kalau mungkin critical thinkingnya di jurnal itu lebih tinggi kalau di the features di opini mungkin tidak setinggi ketika kita mendescribing hasil jadi ini sebenarnya naskah ringan gitu kan cuma saya melihat perspektif yang lain oke kemudian saya kaitkan dengan apa hubungannya dengan data rek wisata apa bagaimana naskah Sunda ini bisa menjadikan brand atau destinasi di kota Bandung oke selanjutnya nah ini tahapan tahapan yang harus kita apa ya ketahui barangkali ketika sebelum menulis pertama kita menulis apa sih oke pengembangan temanya apakah ada riset observasi atau mungkin pengamatan nah outlining kemudian kita membuat draft draft ya dan editing nah apakah ini harus mutlak kalau tidak sebelum kita mau memulai mengetik ide kita tahu oh ini nih this is the idea that I want to write misalnya ini akan menjadi pengembangan pengembangan ide sehingga akan menjadi hasil sebuah artikel nah kita lihat contoh pada outlining misalnya lagi heboh nih pariwisata dan COVID-19 saya coba outline mau dilihat apanya nih dilihat dari dampak terhadap industri hotel penyebaran perjalanan wisatanya palsinya perilaku wisatawan dan solusi nah karena mungkin saya tertarik bagaimana ingin melihat tourist behavior maka saya di artikel itu fokus kepada perilaku konsumen atau perilaku wisatawannya nah ini sebenarnya bisa bercabang-cabang lagi dari sini nanti di akhir oke akhirnya saya mengambil tema besarnya ini subtemanya ini fokus temanya saya akan mengambil perilaku wisatawan ini hanya outlining secara big mind mapping untuk mempermudah kita dalam menuangkan ide-ide nah 800 sebut itu kurang lebih ada 2 halaman kalau A4 yang suruh main 12 jadi artinya tidak terlalu banyak sebenarnya ya oke nah ini yang yang menarik juga yang ketika kita ingin mengembangkan ide ilmu populer itu tidak hanya unsur 5W 1H saja yang harus kita penuhi namun ada 4 hal pertama apakah kita memiliki informasi data itu dari mana apakah kita misalnya dari hasil membaca menyimak berita mendengar radio diskusi dengan teman atau juga mungkin mendengar hasil seminar nah saya jujur membuat artikel itu terkadang dari diskusi dengan teman itu terkadang cuut gitu karena kok diskusi ini oke kayaknya bagus ini jadi ide menulis gitu kan itu juga salah satu perangsang ketika kita menuangkan ini dalam sebuah tulisan yang yang kedua dalam ilmu populer kita harus perhatikan selera redaktur nah ini juga penting kenapa setiap media itu dia punya pengembangan atau kemasan masing-masing contoh yang saya amati pertama saya menulis itu berani di lokal Tasik Malaya koranya Priangan yang ada di Tasik Ciamis lah gitu oke kemudian eh sekali ngirim kok dimuat ya nah apakah saya juga pernah ditolak pernah saya ditolak terus saya berpikir ini kenapa ditolak ya nah semakin saya terus mengirim belajar oh ya ternyata redaktur misalnya Priangan tribun jabar pikiran rakyat kompas media Indonesia itu berbeda segmen pembacanya berbeda nah ini yang menuntut kita berpikir sebelum menulis pikirkan kita mau kirim ke media mana contoh tulisan yang pernah publis seperti apa sini itu akan menjadi guidance buat kita nah ini mungkin yang ini saya benar-benar belajar yang oh gini oh gitu banyak ohnya akhirnya gitu kan ya saya mulai menulis itu mengirimkan berani ke media 2005 2005 kemudian agak naik ke level koran nasional itu setelah lulus S1 kemudian naik lagi ke koran-koran yang lebih global gitu ya jadi bertahap gak ujuk-ujuk gitu ya kemudian yang ketiga adalah isu terkini nah media masa sangat membutuhkan kiriman artikel dari kontributer itu dengan isu kekinian atau terkini nah misalnya lagi musim kemerdekaan pasti saya baca di pikiran itu tiga hari berut-turut-turut membicarakan kemerdekaan tapi dalam konteks apa ada kaitannya dengan covid ada kaitannya dengan perilaku manusia pasca covid misalnya gitu jadi isu terkini atau updating news itu menjadi salah satu standar atau kriteria yang harus dipikirkan oh iya ini nulis apa kira-kira kalau disini akan diterima atau tidak yang keempat adalah apa distinctive opinion kita nah kalau di paragraf tiga empat bagian isi mulailah berpikir kita mau menyampaikan sudut pandang yang mana nih kesetujuan terhadap satu isu tersebut atau ketidaksetujuan atau kita menempatkan diri kita sebagai writer mau yang balancing balancing sudut pandang yang seimbang gitu kan nah itu disilakan ada saya pernah membaca satu penulis yang sangat ekstrim menunjukkan ketidaksetujuan terhadap satu polusi pemerintah nah ini memang semakin kita sering baca karya orang dan kita juga akan mengevalusi tudusan kita kita akan semakin banyak belajar oh ini berani banget ya penulis ini gini-gini secara gamblang mereka menunjukkan disagreementnya jadi disini distinctive opinion itu harus berani mengatakan apa yang menjadi keberanian kita atau apa yang menjadi pelahah tajam kritis kita terhadap isu yang kita sampaikan atau judul yang kita pilih tersebut ini juga menjadi satu learning point selama saya sampai sekarang terus belajar menulis di media itu nah isu terkini waktu 2017 saya melihat Raja Salman ke Bali kalau gak salah waktu itu oh saya langsung tertarik gitu kan apa kaitannya dengan nilai wisata saya disini melihat ada sebuah magnet wisata oh apa betul ya dengan Raja Salman akan membangun branding Bali bahwa Indonesia menjadi icon turism misalnya nah kemudian untuk memperkaya data saya juga bertanya kepada rekan-rekan di Bali oh gimana Bali setelah misalnya kedatangan Raja Salman apakah juga ini akan membantu pada aspek promosi ini menjadi salah satu cara kita dalam penggalian ide-ide gitu kan sebelum kita menulis apa di koran atau media ini juga saya kemarin 7 Februari karena lagi in Corona saya mencoba melihat bagaimana Corona berdampak kepada turism atau pariwisata ini contoh-contoh yang barangkali Ibu Bapak di luar bidang pariwisata bisa mengambil teknik atau mungkin cara oh iya menulis di koran itu harus ada get what is the newest isus gitu kan nah kalau ini adalah tulisan saya hasil pengamatan sosial saya melihat bahwa pariwisata itu kebutuhan nah ini juga saya kaitkan bagaimana dengan isunya bahwa pariwisata bisa meningkatkan happiness index dan lain-lain apakah ini harus selalu isu terkini buktinya buktinya tidak ternyata hasil pengamatan sosial yang mungkin kelihatan ada distinktif berbeda yang belum pernah muncul di koran tersebut maka ini juga menjadi satu peluang buat kita jadi sebenarnya sejeli-jelinya kita dalam menuangkan ide dan kesempatan itu tergantung kita bisa membaca kebutuhan dan selera redaktur tadi nah kalau ini mudik dan pariwisata saya mengamati sebuah bagaimana budik itu menjadi rutinitas bangsa kita saya coba kaitkan juga dengan pariwisata sebetulnya juga saya menulis di bidang sosial budaya lain supaya ini contoh-contoh yang kebetulan saya ambil di bidang pariwisata nah ini bagaimana dengan pengiriman naskah ini banyak yang bertanya kalau lagi diskusi ah buktinya punya kenalan redakturnya jadi dimuat baik nah tidak jadi semua ikutin proses pertama siapkan naskah utama biasanya setiap redaktur itu dia membutuhkan dokumen pendukung ATP, NPWP, Noreg biodata singkat penulis ya cek naskah cek kembali naskah nah dari mulai ejaan koherensi kalimat identitas penulis dan jumlah kata jumlah kata seperti yang sampaikan tadi sekitar 720 sampai 450 nah tips yang termudah sebelum saya kirim saya kirim ke misalnya ke tempat ih baca lo ngerti gak tulisan gue misalnya artinya gini oh oke apakah tulisan saya bisa dipahami oleh orang yang bukan bidang saya berarti insya Allah ini 60% bisa dipublish oke kemudian kirimkan naskah nah ini catatan bahwa setiap media mempunyai eksklusif submission artinya kita tidak boleh mengirimkan naskah yang satu kepada media bersamaan nanti ini karena pada etika artifikasi tentunya ya jadi itu pada aspek kegiriman naskah ini saya coba screenshot bagaimana saya melakukan proses pengiriman ya untuk yang wisata virtual tadi ya oke oke izin menyampaikan tulisan ini mengenai trend wisata virtual dikaitkan dengan tatanan yunorma dan perkembangan industri pariwisata terlampir naskah tulisan di atas singkat NPP KTP kenapa saya kirimkan ini karena saya sudah tahu di pikiran rakyat itu dia meminta perseratan ini atas kesempatan dipublikasikan saya ucapkan terima kasih silahkan misalnya salam saya sebagai dosen setiap dari banduli sederhana jadi benar-benar redaksi ada dua jenis redaksi yang yang saya pahami pertama dia tidak akan pernah membalas dan akan membalas langsung jika memang dia itu benar-benar layak kompas itu akan memberikan feedback langsung kekurangan naskah kita jadi saya juga banyak belajar oh iya berarti pilihan kata saya kurang memenuhi kebutuhan kompas kalau pikiran rakyat sejauh ini memang dia tidak pernah membalas email tapi pikiran rakyat tumbuh dalam satu minggu misalnya itu batas waktu maksimal kalau setelah itu wah sudah dimuat silahkan nanti boleh tanyakan ke redaktur apakah izin pariwisata atau yakin sudah dimuat boleh memodifikasi atau mengirimkan ke media lain juga ini hati-hati nah ini ada beberapa barangkali tips tembus media kita harus mengetahui jenis media masanya kemudian didukung oleh data jumlah tulisan momen dan selanaksi kemudian kenali naskah yang sudah terbit di media tersebut nah ini penting karena untuk referensi kita oh iya ternyata naskah-naskah yang dimuat di media Indonesia gayanya kayak gini-gini nah ini juga akan menjadi satu upaya kita biar oh iya kalau mau terbit berarti paling tidak sangat harus di harus dipenuhi terbuka akan masukkan saya banyak sekali belajar kosa kata versi jurnalisme atau ilmu populer yang menurut saya merasa udah benar tapi ternyata bahasa media berbeda kayak misalnya mempopulerkan memulerkan kayak gitu saya bilang mempublikasikan tapi misalnya mempublikasikan hal-hal yang seperti ini akhirnya memerkaya secara tidak langsung gitu ya nah mungkin sharing berikutnya adalah bahwa menulis itu bukan hanya untuk terbit jadi kalau kita targetnya harus terbit terbit jangan itu stress ikmati saja enjoy karena kan tulisan yang kita tidak dimuat itu belum tentu tidak bagus bisa saja karena tidak memuluhi selera redaktur jadi ketika raskar terbit tetap banyak baca tidak berpuas diri teruslah menulis ketika tidak terbit kirim ke media lain setelah dievaluasi tidak putus asa terus membaca dan teruslah menulis jadi mungkin ada beberapa teman juga aduh saya mas stress gak dimuat why kenapa sih nah kita bisa melihat nih apakah kita sudah memuluhi syarat dasar dari media tersebut kemudian secara konten secara diksi secara olah opini ini juga akan menjadi bagian dimuat tidaknya sebuah karya masuk ke media nah ini juga saya sharing mangga ibu bapak yang yang tertarik untuk menulis di beberapa media cukup top di Indonesia ini ya kompas sebut Indonesia made Indonesia mungkin yang kalau kita ingin mencoba mulanya kita coba di media lokal dulu boleh lanjut ke media nasional oke setiap media ingat punya selera oke nah honorarium apakah ada honorarium ya ada tapi setiap media itu juga memiliki honorarium yang berbeda tergantung lingkup dari penyebaran media tersebut apakah di lokal atau nasional ini saya sebenarnya ini sebuah bonus saja dengan dengan karya kita dibuat saja itu sudah bahagia jadi saya berpikir bahwa honor yang sesungguhnya adalah kepuasan hati ketika tulisan kita dibuat dibaca dan bermanfaat untuk bermanfaat sarangkali itu saja haturnumun ibu indah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak ibu titik untuk materinya ini sangat menarik sekali ya kita semakin baik kita langsung ke sesi diskusi saja ini sudah banyak yang raise hand juga lalu pertanyaan sudah masuk di kolom chat ini saya coba untuk yang pertama adalah pertanyaan untuk Pak Emron dari Ibu Imas Komaria Ibu Imas Komaria bisa tolong di unmute mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung agar kami lebih interaktif Ibu Imas Komaria ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa pertanyaan mungkin saya ditujukan kepada Bapak Doktor Emron Edison saya dari Universitas Wanita Internasional ada tiga pertanyaan yang nomor satu pada waktu melakukan penulisan kita kadang-kadang takut adanya terjadinya plagiarism bagaimana dan tipnya apa yang harus untuk menghindari plagiarism tersebut yang kedua adalah pertanyaannya saya sempat melakukan pengiriman tentang jurnal kualitatif disitu saya menyebutkan nama ekspert tetapi reviewer menyatakan bahwa tidak harus dimasukkan nama ekspert bagaimana penulisan itu sehingga bisa kalau tidak menyebutkan nama ekspert apa yang harus saya lakukan yang ketiga yang ketiga apakah dari penulisan itu apakah memang harus profesor atau doktor saja atau mungkin bisa dari penulis-penulis lainnya itu mungkin yang saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebenarnya sederhana saja untuk menghindarkan plagiat yaitu masukkan saja sumber sumbernya itu yang pertama jadi kalau kita masukkan sumber maka kita terlepas dari plagiat yang kedua ada trik lagi ini ada yang kedua kalau kita ingin menulis sesuatu teori kita baca saja beberapa teori orang lain teori yang lain lalu baca lagi beberapa teori nah lalu kita simpulkan itu kita lepaskan buku itu kita simpulkan dari pikiran kita ya jadi kita akan terhindar dari plagiat yang kedua apakah expert itu harus ditulis atau tidak namanya memang ini sangat tergantung selingkungan selingkungan atau gaya penulisan dari masing-masing jurnal tapi pada prinsipnya expert itu harusnya ditulis karena sumber sumber wawancara kita nah yang ketiga apakah profesor saja mungkin maksudnya apakah profesor atau doktor saja yang harus menulis buku atau yang berteori pada prinsipnya tulisan karya ilmiah bukan dilihat dari gelarnya oleh karena itu di dalam penulisan ilmiah itu tidak boleh ditulis nama gelarnya pendapat dokter Emron Edison tapi namanya saja karena yang dilihat bukan gelar tetapi nilai keilmuannya saya kira itu Bu Indah Terima kasih Pak Terima kasih sama-sama Cukup Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Rijal Khairani ini tertuju untuk Pak Emron dan Bu Titing harus menjawab untuk pertanyaan Pak Rijal Pak Rijal akan disampaikan secara langsung karena setelah sudah ya terima kasih Bu Indah Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Emron maupun Bu Titing juga tadi sudah terjawab ada beberapa yang terjawab hanya ada hal yang ingin saya tanyakan juga di kolom chat ada empat pertanyaan Bu Pak salah satu atau duanya yang ingin saya highlight disini berapa besar biaya yang dibutuhkan oleh penulis ketika menulis buku hingga terbit termasuk mendaftarkan ke ISSBN ke ISBN kemudian kalau melihat buku-buku dari luar negeri itu mau yang versi cetak ataupun versi e-booknya itu beredar sangat luas nah yang saya pertanyakan saya jarang sekali melihat versi e-book dari penulis-penulis Indonesia gitu ya dalam tanda kutip versi free-nya padahal orang kan lebih memilih katakanlah lebih banyak memilih versi gratis sehingga dengan versi gratis itu karya kita lebih cepat untuk tersebar keluar sehingga membantu kita selaku penulis untuk katakanlah bisa dikenal di dunia begitu itu saja sih terima kasih Bu Indah terima kasih nah berapa besar biaya sampai dia terbit yang pertama kalau kita masukkan bukunya pada penerbit komersial kita sama sekali tidak berbayar tidak sama sekali berbayar bahkan kita mendapat royalti nantinya itu ya masuk ke Salemba atau Gramedia Alphabeta itu sama sekali tidak berbayar jadi dia buku kita itu merupakan komersial dia namun demikian ada juga yang berbayar seperti yang kampus-kampus itu karena di kampus-kampus itu kalau ada yang sampai 2 juta ya untuk bayar bukunya itu ya karena dia ada editor di sana ada editor ya jadi dia ada editor nanti juga itu baru sampai editor dan terbit nah pada saat nanti berapa banyak cetak tergantung daripada apa itu penulis buku itu nanti dari kampus itu akan menahan sekitar 15 buku atau berapa buku karena dia akan disebarkan ke 15 perpustakaan jadi jadi itu syaratnya jadi kalau dia hanya di kampus saja ya tidak belum disebut apa itu memenuhi syarat yang kedua yang masalah EBU memang itu sangat tergantung kepada penulis itu ada haknya hak cipta itu ada di penulis sebenarnya nah kalau dia orientasinya adalah karir biasanya dia gratis EBU 0 rupiah sehingga dia banyak disitasi tetapi juga ada yang masih juga mementingkan komersialnya untuk mendapatkan royalti saya kira itu saja nah tapi juga saya tambahkan sedikit ada juga The Publish The Publish itu tidak terlalu mahal kalau kita mau sampai ESBN itu kalau tidak salah hanya sekitar 500 ribu sekitar begitu tapi memang agak berbeda editor mereka dengan kampus kalau kampus itu biasanya wah ditela itu kira-kira Pak Rizal mungkin ditambahkan oleh Ibu Titik Ibu Titik mau menambahkan terus menambahkan sedikit saja bahwa memang publishing itu yang saya pahami ada dua kategori ada self-publishing atau mungkin disebutnya The Ibu yang tadi Pak Emron yang diminta yang oleh yang mencari itu adalah karena kita ingin mendokumentasikannya dalam sebuah bulan itu itu dikenakan bayar dan tadi Pemros 2 juta itu memang segitu sekali ya Pak Emron nah mengenai Ibu Pak Rizal sebetulnya itu ada di MOU antara penulis dengan Pak Nergita kemarin buku yang berlain literasi pariwisata itu juga ada dua versi tapi sepatnya mereka juga untuk pemasarannya pun memang kita harus ketahui terima kasih Bu Pak ini masih banyak nah sebelum kepenyian selanjutnya saya sudah share untuk link absen suaranya kurang jelas Bu untuk sebelum ke sisi pertanyaan selanjutnya saya sudah share link absen di kolom chat jadi mangga Bapak Ibu rekan sekalian untuk mengisi link absen tersebut jangan lupa nama harus jelas karena akan ditulis ke sertifikat baik untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Nurul Pramadika Nurul Pramadika Ibu Nurul iya boleh open kan ya di videonya di off soalnya ini lagi sama baby biasa busui baru mau tanya buat Pak Emron sama Bu Titing juga kebetulan saya sudah beberapa kali untuk nulis di artikel untuk beberapa jurnal Sinta 2 3 4 cuman sampai sekarang belum ada yang publis juga biasanya itu untuk waktu yang dibutuhkan dari submit sampai publis itu berapa lama dan kalau misalnya untuk artikel yang di jurnal apakah kalau misalnya kita menuangkan ide atau gagasan belum ada uji teorinya atau penelitian sebelumnya sebaiknya itu seperti apa karena rata-rata untuk artikel di jurnal kalau saya baca itu memang mereka sudah ada penelitian terdahulu sebelumnya jadi kiatnya gimana sih untuk mensyiasati sampai kita bisa publis makasih terima kasih mungkin bu titik dulu ini mungkin kaitannya ini dengan penerbitan kebetulan saya ada Ibu Serti Ibu Nova Pak Taufik juga Dewan Redaksi dari Turism Scientific Journal mohon nanti ditambahkan barangkali Ibu Serti dalam tahapan membeli kisikan suatu tulisan di jurnal itu ada beberapa tahapan pertama naskah masuk ke editor review masuk ke reviewer balik lagi ke editor balik lagi ke kontributor itu juga perlu waktu mengenai berapa waktunya ini tergantung tergantung pada masa reviewing prosesnya apalagi kalau misalnya sintanya sudah satu atau dua di kami saja sekalian juga kami informasikan bahwa stepa memiliki jurnal yang sudah teradokasi nasional sintampah kami ini hingga 2021 ini naskah sudah viewing sudah entry jadi ketika bertanya kapan naskah saya terbit itu sangat mungkin 7 bulan selama ibu seti satu naskah sebelum publis itu maka ibu seti juga sebagai editorial board di tourism sanjir jurnal baik terima kasih ibu titik saya izin menambahkan mungkin dari mulai dari kontributor submit naskah suaranya ibu seti oh kurang keras mengenai waktunya seperti yang ibu diding sampaikan bahwa itu juga tergantung dari pertama mungkin dari queuingnya dan juga dari kembali oleh reviewer dan juga tergantung juga dari kontributor kalau misalnya kontributor juga bisa cepat dalam mengembalikan atau merevisi naskah itu juga bisa lebih cepat dalam proses revisi dan juga kembali ke reviewer seperti itu sebetulnya ketika misalnya kita akan untuk TSJ ini akan publish lagi nanti di bulan Desember tahun 2020 itu edisi volume 6 nomor 1 nanti sebetulnya ini naskah sudah ada yang dari tahun 2019 jadi bukan saja di beberapa bulan akhir ini tapi naskahnya memang sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya atau bahkan ada yang sudah masuk melalui submit online jadi memang tergantung dari queuing naskahnya bahkan ada juga mungkin naskah yang sudah masuk ke dalam reviewer itu setelah di review ketika naskahnya tidak sesuai baik itu guidance ataupun kontennya bisa saja reviewer mengembalikan ataupun menolak begitu Bu Titi yang mungkin bisa saya tambahkan terima kasih tadi ada pertanyaan harus ada penelitian sebelumnya ini saya kira nurul ini mengambil metode kuantitatif perlu kita ketahui penelitian sebelumnya itu adalah kalau hipotesa itu terbukti ini biasanya di kuantitatif itu maka dia menjadi sebuah teori jadi oleh sebab itu kenapa penelitian sebelumnya itu masuk ke dalam kalau deskripsi atau tesis itu dia masuk ke dalam bab dua jadi penelitian terdahulu nah kalau kita tidak menemukan penelitian terdahulu maka kita prinsipnya kita harus menemukan teori yang menyatakan pengaruh antara variable X terhadap Y jadi kita harus temukan karena syarat dalam penelitian kuantitatif adalah menguji hipotesa atau menguji teori jadi dasarnya harus ada teori yang akan diuji nah kalau kita belum menemukan teori itu inilah kendala di dalam penelitian kuantitatif artinya mungkin kita akan beralih kepada penelitian kualitatif itu Nurul mungkin memang harus dicari itu teori yang menyatakan hubungan antara variable dengan variable itu sebab prinsipnya penelitian kuantitatif menguji hipotesa itu kira-kira bagaimana Nurul sudah ya bapak makasih iya iya makasih sama Nurul sudah terjawab ya Nurul ya oleh Putiting dan Pak Emron baik selanjutnya nih Pak ada pertanyaan yang sama dari Pak Hadi Wasino dan Pak Ramiri Munawar jadi beliau minta penulisan buku ajar dapat dipublikasikan jadi intinya tips dan triknya itu apa saja Pak ya terima ya terima kasih begini kalau kita menerbitkannya di kampus atau di itu masih apa itu masih muda ya masih muda tetapi pada saat kita masuk kepada percetakan komersial maka mereka akan melihat nilai jualnya buku itu nah untuk mencapai nilai jual itu ya tentunya kita harus membuat beberapa teori teori-teori baru nah kalau sasaran kita ini saya ambil kasus di manajemen sasaran kita agar buku kita bisa menarik dan juga nanti hasilnya bisa disitasi maka kita harus membuat variable itu fokus yang akan kita bicarakan tapi juga kita harus memiliki dimensinya atau indikatornya indikator untuk mencapai variable itu dan yang ketiganya kita buat juga teori yang menyatakan bahwa antara variable satu dengan yang lain memiliki keterkaitan nah jadi buku itu harus menarik ya jadi jangan kita menulis buku itu hanya variable-nya aja atau fokus pembicaraan itu aja tanpa ada indikator-indikator untuk mencapai variable tersebut saya kira itu yang keduanya tadi kalau nggak salah dia dari hotel ya dari hotel ya Pak Ramiri Pak Pak Hadi Pak Hotel ya Pak Hadi Wasino bisa di onscreen atau di unmute Pak Hadi mungkin Pak Ramiri Pak Ramiri Munawar ada saya kira kalau dari pengalaman praktisi itu sangat mudah untuk dijadikan buku karena dia melihat dari kasus yang terjadi di lapangannya jadi tips tips dan trik jelas Pak ya untuk bagaimana tertibu baik makasih silahkan bagaimana Pak Raneri ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Emron maupun Ibu Titik jadi bagaimana tips dan triknya untuk menumbuhkan motivasi dalam menulis soalnya biasanya di tengah jalan tuh mood hilang atau kadang misalkan buntu dan juga bingung untuk meneruskan kembali silahkan Bu Titik dulu ya mungkin pertanyaan ini bisa menjawab juga untuk pertanyaan dari Ibu Rike Bapak Ibu karena Bapak Ibu bertanya bagaimana moodnya nih karena mood itu kadang kalau lagi jelek males nulis nah itu untuk menumbuhkan rasa moodnya baik Bu Titik baik terima kasih Pak Araniri Munawar saya jujur mengakui bahwa saya sendiri juga belum seistikomah atau sekosisten terus menulis gitu kan sangat wajar sangat manusiawi ketika misalnya kita ada mengalami titik jenuh gitu kan tapi kalau saya pribadi ada satu ada satu tulisan yang dibuat aja entah itu saya mungkin untuk pengiriman ke blog writer atau mungkin ke kompas atau mungkin saya saja intinya mungkin untuk karena dalam apa yang tidak maka tulislah gitu kan masih draft atau seperti apa itu gak apa-apa karena lalu itu proses gitu kan jadi I just write what is in my mind terima kasih para Diri untuk meningkatkan moodnya mungkin saya tampakan ya jadi begini Pak pertama kita harus punya komitmen dan niat itu yang paling penting yang kedua kita buat dulu primnya apa yang mau kita tulis itu kita tulis dulu umpamanya bab-babnya biar aja dulu kosong bab-babnya kita tulis jadi saya kira di dalam menulis itu tidak perlu kita menyelesaikan dulu per bab jadi jangan kita nulis bab satu selesai baru bab dua ini akan memakan waktu yang cukup panjang jika kita ada teride untuk masuk bab tiga kita masuk bab tiga jadi awalnya kita jangan dulu kita menulis buku itu harus sempurna dulu tapi kita masukkan dulu konten-kontennya konten-kontennya setelah itu baru kita susun dengan rapi satu minggu itu tujuh halaman lah minimum ya umpamanya satu minggu tujuh halaman kalau umpamanya dia bisa menyelesaikan lima belas halaman berarti empal belas minggu selesai satu buku ya kalau dia lima belas minggu tapi kalau dia hanya membuat buku monograf ya saya kira cuma beberapa minggu selesai ya saya kira itu aja mungkin baik bagaimana Pak Raneri ya baik karena waktu masih ada nih Pak dan ada beberapa ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Ekayan Sangkasari Pak Ekayana Sangkasari bisa disampaikan langsung Pak pertanyaannya itu Ibu Ibu Indah Ibu Ekayana ibunya cantik dari Bali ya Bu ya mau gak Ibu untuk pertanyaannya ya tadi saya menanyakan kalau buku Ajar itu kan digunakan sebagai materi perkuliahan apakah judul chapternya itu harus sesuai dengan RPS kemudian banyaknya chapter juga sesuai dengan banyaknya perkuliahan semacam itu kemudian apakah mutlak diperlukan adanya latihan dan soal jawab pada tiap akhir tiap bab begitu makasih ya ya terima kasih memang buku Ajar yang paling ideal itu adalah dari RPS jadi RPS itu sangat mudah jadi dalam RPS itu diatur pertemuan satu mengajar tentang apa pertemuan kedua mengajar tentang apa jadi sebaiknya dari RPS nah dalam satu bab itu bisa saja kita untuk mengajar dua kali pertemuan bisa saja nah yang yang kedua memang dalam buku Ajar itu harus terstruktur dia harus ada apa itu tujuan instruksionalnya jadi kompetensi yang harus didapatnya apa kira-kira ya ada pendahuluan ada isi kesimpulan nah dia juga yang terakhir sebaiknya ditambahkan juga latihan soal atau bentuk kalimat diskusi jadi boleh aja pilihan-pilihan itu tidak banyaklah soal-soalnya mungkin cuma tiga soal ya tapi kalau umpamanya setiap bab itu ada soal-soal nanti pada saat kita UTS soal-soal itu tinggal kita gabungkan aja jadi kita harapkan buku ajar itu jangan saja untuk untuk kampus kita kalau bisa kita apa itu komersialkan ya sehingga buku ajar kita menjadi buku ajar orang lain ya itu kira-kira ibu bagaimana bu ini ada gangguan teknis dari ibu Ekayana baik ada pertanyaan lain itu deh Nelly Nelly Bertirani oh iya ada ibu Nelly Mitriani ibu Nelly nanti ibu suaranya bisa dirincangkan sedikit mungkin volumenya mungkin ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan suaranya ada keluar keluar ya ya kedengaran ya kedengaran terdengar suara saya terdengar terdengar terima kasih atas kesempatannya sebetulnya saya memang di luar dari bidang kepariwisataan tapi saya sangat tertarik sekali mengenai bagaimana menulis bagaimana mempublikasikan dan hal lain sebagainya karena memang itu menjadi kebutuhan saya secara secara pribadi dan memang itu tuntutan sebagai seorang dosen disini saya mau bertanya kepada Pak Emron mengenai mengenai tadi monograf karena betul saya baru juga memang ternyata draft disertasi itu bisa di convert kita ke dalam sebuah monograf nah itu bagaimana tips and tricknya agar hal tersebut bisa dilakukan kemudian tadi katanya monograf itu buatlah sesuatu yang memang belum dipublikasikan nah kemudian jurnal atau artikel yang belum dipublikasikan memang nanti selanjutnya dipublikasikan apakah hal tersebut tidak menjadi double publish Pak ya monografnya sudah terbit kemudian artikel tadi mau dipublikasikan nanti apakah hal tersebut tidak menjadi autoplagiarisme terhadap si penduduk ya itu mungkin Pak yang ingin saya tanyakan terima kasih ya terima kasih bagaimana Pak langsung aja saya jawab saya langsung jawab Bu indah langsung aja langsung aja langsung aja ya terima kasih pertama saya terharu juga yang bertanya itu sebenarnya keponakan saya keponakan saya Dr. Nelly Fitriani alumni dari UPI mungkin kenal dengan Prof. Nuk Mariani mungkin dia dari UPI ketua Prodi sampai saya lupa kampusnya apa itu lupa ya ketua Prodi juga dia dari Keciliwangi Pak oh iya iya terima kasih ini keponakan saya langsung ya oke ini kayaknya menguji ini oke memang monograf itu adalah untuk satu kasus ya jadi dia tidak berseri jadi dia biasanya dari sebuah penelitian atau dari dari apa itu jurnal ya memang sebaiknya jurnal yang belum dipublikasikan itu ya lalu bagaimana kalau jurnal itu sudah dipublikasikan nah memang kalau jurnal itu sudah dipublikasikan maka jurnal itu menjadi referensi bagi kita harus dimasukkan referensi kan pada prinsipnya kalau sumbernya dimasukkan tidak menjadi autoplagiatnya itu ya tidak menjadi tetapi ada juga etika jangan mentang-mentang oh saya sudah masukkan sumbernya tapi isinya sama semua dengan yang kita publikasikan oleh sebab itu kita kembangkan hasil hasil apa itu jurnal kita itu kita kembangkan lagi sehingga dia menjadi kebaruan ya kebaruannya nah itu menarik saya kira apalagi monografi itu hanya 40 halaman ya minimum dengan lebar 15 cm x 23 cm jadi sederhana jadi 40 halaman itu tidak termasuk data risi data pustaka itu konten saja saya kira bisa itu tapi dikembangkan jadi jangan utuh seperti apa yang kita sudah dipublikasikan itu nah kalau umpamanya ada desertasi itu juga menarik itu pun opa desertasinya atau tesisnya itu bisa dijadikan monograf kalau sudah dijadikan monograf maka dia bisa dijadikan visitasi visitasi itu saya kira bagaimana Nelly sudah siang sudah jelas ya oke terima kasih Pak Imron jadi saya manggilnya Bapak disini ya Pak ya ya Bapak terima kasih ya sama-sama mungkin tidak ada lagi pertanyaan dan waktu juga lah yang sembah kasih kita sebelum saya tutup sebelumnya kita ada sesi foto dulu maka Bapak Ibu rekan sekalian tolong di-onkan kamera kita akan ambil foto yang tadi di-optan kameranya dan ditahan gayanya ya karena ini ada dua slide jadi ditahan dulu baik saya hitung satu dua tiga sekali lagi tunggu sebentar satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu rekan sekalian yang sudah bergaya baik kalau tidak ada pertanyaan lagi kalau begitu Alhamdulillah kita sudah sampai di acara terakhir yaitu penutup saya selaku moderator dan mewakili seluruh panitia acara webinar ini mengucapkan mohon maaf bila selama acara webinar ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan rekan sekalian terima kasih juga kepada Bapak Ibu undangan rekan semua peserta semoga kita dapat bertemu lagi di acara webinar selanjutnya Bapak Ibu dan akan sekalian baiklah akhir kata terima kasih sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati